Legenda Manchester United Roy Kent, memuji performa Cristiano Ronaldo, yang dinilai berhasil membungkam kritikus yang disebutnya Tolol. Hal ini setelah Ronaldo berhasil mencetak rekor, dengan menjadi pemain pertama yang bisa membobol gawang lawan, di lima edisi Piala Dunia. Sabtu, tanggal 26 November 2022, Roy Kent mendukung penuh ex-rekan setimnya di Manchester United tersebut, untuk bangkit di Piala Dunia 2022. Kent mengaku sudah lama menantikan permainan Ronaldo. Ronaldo sebelumnya banjir kritikan, usai wawancara kontroversial dengan Piers Morgan, jelang Piala Dunia 2022. Dia menyerang banyak pihak di Manchester United, hingga akhirnya ex-Real Madrid itu memutuskan berpisah dengan setan merah. Namun Ronaldo berhasil membuktikan dengan memberikan performa positif di lapangan. Kent percaya dengan kemampuan pemain asal Portugal itu. Untuk diketahui, Ronaldo dimainkan sebagai starter, saat timnas Portugal bentrok dengan Ghana, di pertandingan pertama grup Piala Dunia 2022, Kamis 24 November 2022, Selecau das Quinas menang 3-2. Gol pembuka Portugal dicetak Ronaldo pada menit ke-65. Bomber 37 tahun itu membobol gawang Ghana dari eksekusi penalti. Gol Ronaldo ke gawang Ghana mengantarkannya masuk buku rekor. Dia menjadi pemain pertama yang bisa membobol gawang lawan, di 5 edisi Piala Dunia. Ronaldo selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia, yakni 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Ia mengalahkan rekor Lionel Messi, Miroslav Klose, hingga Pele yang mencetak gol di 4 Piala Dunia. Ronaldo mengaku senang atas rekor yang diukirnya itu. Ia menyebut kemenangan Portugal atas Ghana tak diraih dengan mudah.